Terima kasih media ofisir dan sehat selalu buat teman-teman jurnalis. Yang pertama, saya harus bersyukur, harus mengucap Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah diberi rezeki satu poin di partai W kita pertama ini. Menurut saya, nggak mudah kita dapat. Karena bujur kita melihat bagaimana Persebaya di dalam pertandingan terakhir mereka kemarin sangat kreatif di dalam melakukan permainan. Semua lini bergerak saling menutup dan itu yang membuat saya harus mengatakan kepada para pemain kita hari ini. Harus ekstra disiplin untuk membuat organisasi permainan untuk tidak mereka mudah mengembangkan kecepatan mereka. Dan Alhamdulillah pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik dengan dia meredam kecepatan lawan dengan menunggu di sepertiga tengah. Dan itu sejauh itu cukup efektif dan kita mampu membuat goal di bawah pertama. Lalu bawah kedua, tempo tetap sama. Nggak banyak perubahan, Persebaya tetap mencoba untuk bermain kombinasi satu-dua dengan lebih cepat dengan maksudnya dua pemain muda mereka. Tapi ya mereka sangat pintar ya memanfaatkan satu kesalahan yang kita buat dan kemudian mereka mampu melakukan goal balasan. Tapi secara umum pertandingan berjalan dalam tempo yang sedang saja, nggak terlalu tinggi banget hari ini. Dan saya sekali lagi apresiasi untuk semua pemain yang sudah berjuang kemudian baik hari ini. Dan saya rasa itu, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, pertama-tama kita bersyukur dulu atas hasil yang kita dapat. Alhamdulillah disini kita dapat satu poin. Dan kita tahu kita main di kandang mereka, tekanannya dari supporter, dari pemain mereka yang cukup luar biasa. Tapi Alhamdulillah kita dapat hasil satu poin disini, kita sangat bersyukur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita mau buat block defense lebih turun sedikit dari yang kemarin kita buat saat main di pertanyaan pertama. Itu saja. Sehingga ya mungkin akan banyak pemain kita di zona yang biasa mereka mainkan kombinasi play itu saja. Ya, Alhamdulillah musim ini kita ada yang datangkan dengan pemain baru. Terus yang pasti dua tahun sebelumnya, kalau boleh jujur kita banyak pemain muda. Jujur pemain muda terlalu banyak. Dan disitu, apa ya saya bilang, kita belum siap lah untuk bertanding di kompetisi Liga 1. Sekarang banyak perubahan, terus Alhamdulillah dengan kedatangan Coach RD sangat membantu kita. Dan insya Allah kita bisa lebih berprestasi dari dua musim sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan sama Rispora sebenarnya bahwa ketika di musim selesai tahun lalu itu pertanyaan itu ditujukan ke saya, saya bilang 60 persen pemain baru itu itu muda usia. Mudia usianya itu di bawah 22 tahun, banyak banget gitu loh. Nah, lalu saya kepengen menyimbangkan komposisi ini dengan menarik beberapa pemain-pemain yang experience orang bilang malah tua lah ya. Kayak Asim Kipong, Frendi, kemudian Karli Murga. Itu kan pemain yang umurnya 30 sudah gitu. Jadi tujuan saya adalah untuk cepat mengatasi kondisi yang kita sangat urgent di dalam experience menghadapi Liga 1. Karena butuh pelapis ya pemain-pemain muda kita. Jadi itu saja sebenarnya. Kalau dibilang sudah bagus, saya sih belum bilang. Karena ini kan baru dua pertandingan. Semua tim menurut saya belum maksimal persiapannya. Persebaya sendiri belum pada satu performan yang seperti tahun lalu menurut saya ya. Jadi semua, semua tim. Jadi menurut saya sama sekali saya belum bisa katakan tim saya lebih baik. Saya mengatakan tim saya saat ini oke lebih beruntung karena kita punya pemain-pemain yang pengalaman sehingga bisa menutup kelemahan kita sementara waktu ini. Saya rasa itu. Oke. Oke. Selamat menikmati.